Datang berita terkini Juni 2016 penggunaan winglet segera dilarang pada Motom mulai 2017 dalam pertemuan khusus untuk membahas soal ini di Asen, Belanda, tanggal 25 bulan 6 tahun 2017. Grand Prix Komision, GPC, harus membuat keputusan setelah Asosiasi Pabrikan Motor, MSMA, tak bisa mencapai kata sepakat antar merek untuk mengajukan proposal. Sudah banyak perdebatan soal peranti aerodinamika ini dalam beberapa bulan terakhir setelah winglet dianggap semakin penting. Winglet dianggap menutup kelemahan ecuman datori yang kurang baik mengendalikan motor saat keluar dari tikungan. Kemungkinan ban depan terangkat cukup tinggi sebagai pabrikan, seperti Ducati. Makin liar dengan winglet ini, makin kesini makin tumbuh besar, membuat banyak pihak khawatir soal keselamatan rider jika motor mengalami kecelakaan. Sudah ada aksi dan diskusi dari GPC pada GP Italia di Mugello beberapa waktu lalu, namun nihil mereka pun juga belum menemukan kata sepakat. DORNA, Pemegang Hak Motom, EVM, Federasi Motorsport, IRTA, Tim-Tim, lalu memberikan MSMA ultimatum. Jika MSMA mampu menghadirkan proposal untuk menyatukan pendapat soal ukuran winglet, maka peranti itu bisa digunakan. Jika tidak, winglet di ban. Di lain hal, pabrikan punya pendapat masing-masing soal ini. Mulai Honda, Ducati, dan kini Yamaha. Mereka punya teori dan sulit sekali mencari kata sepakat untuk menjadi proposal. Fokusnya. Banyak pihak yang menginginkan ada batas soal ukuran, namun tetap tak mengurangi efek aerodinamika. Aturan baru kini harus dibuat untuk mendefinisikan winglet. Dan kini Ducati juga sudah mulai kasak kusuk untuk mengakalinya. Terima kasih telah menonton!